3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Publik Vietnam dibuat resah dengan kekuatan Timnas Indonesia jelang berlaga di putaran final Piala Asia 2023 di Qatar pada 12 Januari 2024 mendatang. Seperti yang diketahui bersama, Vietnam berada satu grup bersama Timnas Indonesia di babak final Piala Asia 2023 yang dipindah dari Cina ke Qatar. Piala Asia 2023 seharusnya digelar di negeri tirai bambu pada 16 Juni mendatang, namun pandemi COVID-19 dan kebijakan baru membuat turnamen batal digelar di negara itu. Hingga AFC memutuskan jika Piala Asia 2023 digelar di Qatar pada 2024, dimulai pada 12 Januari dan selesai pada 10 Februari 2024. Squad Garuda tergabung di grup D, Vietnam bukan satu-satunya lawan sulit yang harus dihadapi Timnas Indonesia karena masih ada Irak dan juga Jepang. Anak Asuh Shin Taeyong akan lebih dulu bermain melawan Irak di laga pertama Fasi Group yang digelar di Stadion Al-Rayyan pada 15 Januari 2023. Setelah itu Vietnam di Stadion Abdullah bin Khalifa pada 19 Januari, barulah melawan Jepang pada 24 Januari di Stadion Ahmad bin Ali. Dari 24 kontestan, hanya 16 tim yang bakal lolos ke babak selanjutnya dengan rincian 6 juara grup, 6 runner-up dan 6 peringkat 3 terbaik. Vietnam sebenarnya penuh percaya diri menatap Fasi Group Piala Asia 2023, apalagi melawan Timnas Indonesia yang dimata mereka sebagai tim lemah. Akan tetapi rasa percaya diri Vietnam perlahan luntur, dimulai saat Timnas Indonesia menunjukkan keperkasaan BC Games 2023. Menghancurkan Vietnam dengan 10 pemain di babak semifinal dengan skor akhir 3-2, ditambah kini Shin Taeyong mendapat amunisi baru berupa pemain keturunan. Para pemain keturunan itu bakal lebih dulu memperkuat Timnas Indonesia di Laga FIFA Matchday melawan Palestina, 14 Juni, dan Argentina, 19 Juni. Kondisi ini ternyata membuat publik Vietnam ketakutan setengah mati, khususnya terhadap wajah-wajah baru di skuad Timnas Indonesia. Para pemain keturunan dengan latar belakang sepak bola Eropa yang sangat kental, sangat berbeda dengan pemain naturalisasi terdahulu. Dulu Vietnam boleh saja menghina program naturalisasi Timnas Indonesia, tapi kini hal itu menjadi sesuatu yang membuat fan mereka terkencing-kencing. Saat dihadapkan dengan Timnas Indonesia dengan sederet pemain keturunan yang berhasil dinaturalisasi, seperti untuk Piala Asia 2023 mendatang. Vietnam bakal kesulitan saat Indonesia memanggil 7 pemain naturalisasi, tulis Soha, VN. Skuad Indonesia diprediksi bakal membawa komposisi pemain yang diturunkan saat melawan Argentina dengan para bintang naturalisasi di Piala Asia 2023. Untuk mempersiapkan dua laga FIFA Matchday, Shin Taeyong memanggil 26 pemain yang 7 diantaranya merupakan pemain naturalisasi. Di antaranya Ivar Jenner, Rafael Struik, Jordi Amat, Sandy Walsh, Shane Patpinama, Stefano Lilipali, dan Mark Klok. Para pemain inilah yang bakal membuat Vietnam mati kutu di Piala Asia 2023, imbuh mereka. Soha, VN juga mengingatkan kualitas yang dimiliki para pemain naturalisasi anyar tim Nas Indonesia, khususnya Jordi Amat, Shane Patpinama, dan Ivar Jenner. Dua pemain dengan latar belakang sepak bola Eropa yang sangat mumpuni, sorotan publik Vietnam saat ini tertuju pada mereka. Para pemain yang disebutkan di atas tumbuh dari Belanda, Belgia, dan Spanyol, tulis Soha, VN lagi. Negara-negara dengan latar belakang sepak bola yang sangat kuat di Eropa. Sorotan tajam publik Vietnam terhadap Jordi Amat, back yang bermain untuk tim muda Espanyol. Dan dua pemain lain, Ivar Jenner serta Shane Patpinama yang bermain untuk tim muda Ajax, imbuh mereka. Ketakutan Vietnam terhadap squad baru tim Nas Indonesia di FIFA Match Day Juni mendatang merupakan bukti berkualitasnya hasil naturalisasi pemain keturunan. Jika dulu program ini dipandang sebelah mata karena banyak menghasilkan produk gagal, kini masyarakat sepak bola tanah air tengah optimis dengan itu. Deretan pemain keturunan grade A yang bakal dinaturalisasi tim Nas Indonesia membuat media Vietnam terbungkam tak bisa sesumbar untuk Piala Asia 2023. Kekuatan tim Nas Indonesia tengah dalam pantauan jelang berlaga di Piala Asia 2023, persiapan matang yang dilakukan sukses membuat publik Vietnam ketakutan. Trauma kekalahan di SEA Games 2023 masih menyelimuti dunia sepak bola Vietnam, ketakutan akan kekuatan tim Nas Indonesia semakin bertambah jelang Piala Asia 2023. Seperti yang diketahui bersama, Vietnam dan tim Nas Indonesia terabung dalam satu grup babak penyisihan Piala Asia 2023 di Qatar tahun depan. Ketakutan publik Vietnam terhadap Indonesia semakin menjadi setelah squad Garuda diklaim memiliki persiapan yang lebih baik dan terencana. Ditambah dengan rencana PSSI dalam program naturalisasi para pemain keturunan Eropa grade A, Vietnam dinilai sudah tak punya kesempatan menang lawan Indonesia. Indonesia bakal punya sederet pemain grade A dari Eropa, bikin Vietnam susah saja di Piala Asia 2023, tulis Soha, VN. Dalam enam pertandingan terakhir, Indonesia tidak bisa menang melawan tim Vietnam, menelan tiga kali kekalahan dan seri tiga kali. Namun, saat kedua tim bentrok di grup D babak penyisihan grup utaran final Piala Asia 2023, keadaan bisa jadi berbeda. Indonesia beroperasi lebih baik dan lebih baik di bawah pelatih Shintayong. Para pemain muda Indonesia juga berkualitas tinggi, yang merupakan sumber daya manusia yang sangat baik untuk tim nasional tanah air, imbuh mereka. Menurut Soha, naturalisasi pemain dianggap bakal menghilangkan produk lokal Indonesia dengan talenta-talenta muda berbakat yang dimiliki. Namun semua itu dibantah Indonesia lewat prestasi yang baru saja diraih di SEA Games 2023, seolah membuka mata asing betapa mengerikannya kekuatan sepak bola Indonesia. Dulu, banyak orang yang khawatir sepak bola Indonesia terlalu fokus pada isu naturalisasi pemain, meninggalkan bagian asli melatih anak muda di tanah air, tulis Soha, fan lagi. Namun di SEA Games 32 lalu, Indonesia U23 dengan banyak pemain U20 bermain sangat baik untuk merebut emas. Terlihat sepak bola Indonesia menjanjikan perkembangan yang sangat kuat, seiring dengan pembinaan para pemain muda dan pengambilan talenta keturunan dari luar negeri. Di sini, ketika tim Vietnam bertemu Indonesia di final Piala Asia 2023, mungkin akan sangat sulit bagi guru dan siswa terus siar, imbuh mereka. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengumumkan beberapa hal soal persiapan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia bakal bertanding di Piala Asia 2023 di Qatar. Turnamen Piala Asia 2023 sendiri baru dilaksanakan pada 12 Januari, 10 Februari 2024 di Qatar. Penundaan ini karena alasan pengunduran diri Cina sebagai tuan rumah setelah memilih fokus menangani pandemi COVID-19. Timnas Indonesia sendiri satu grup dengan Jepang, Irak, dan Vietnam di grup D. Tentu, kans timnas Indonesia untuk berbicara banyak masih berat. Pasalnya, skuad asuhan Shintayong tersebut dikepung dua negara yang pernah menjadi juara Piala Asia 2023. Keduanya adalah Jepang dan Irak. Meski begitu, Erick Thohir mengaku sudah mempersiapkan timnas Indonesia dengan seksama. Salah satunya, skuad asuhan Shintayong bakal menjalani pemusatan latihan atau TC. TC tersebut bakal dilaksanakan dalam jangka waktu tiga pekan sebelum berangkat ke Qatar. Untuk negaranya sendiri, Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI masih merahasiakannya. Namun, durasi waktu TC timnas Indonesia bakal berlangsung selama tiga pekan. Karena ada Piala Asia pada bulan Januari, ujar Erick Thohir di Stadion Manahan, Solo, Minggu, 4 Juni 2023, yang dihadiri awak media termasuk bolasport.com. Kita ada TC di sebuah negara selama tiga minggu yang dimulai pada 20 Desember. Negara tujuannya belum bisa disebutkan, baru berangkat ke Qatar, ujarnya. Namun jika publik boleh menebak, kemungkinan besar TC yang akan datang timnas senior akan melawat ke Jerman. Bukan tanpa sebab Jerman dipilih sebagai TC sebelum Piala Asia. Sebelumnya PSSI telah menunjuk dirteg baru yang berasal dari negara top Eropa tersebut. Dan Erick dijadwalkan minggu depan akan terbang ke sana untuk menindaklanjuti kontrak. Menurutnya, timnas Indonesia juga dipersiapkan sebaik-baiknya. Salah satunya dengan gelaran Liga 1 yang disinkronisasi dengan jadwal timnas Indonesia. Jadi harapannya ke depan, tak ada lagi klub protes jika pemainnya dipanggil ke timnas. Terima kasih telah menonton!